Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rivinaldo Channel Oke ya, teman-teman, seperti biasa Ini baru selesai buka warung Cuma ini lampunya belum mau dihidupin Biar lebih terang di depan Nah, kayak gitu Ini udah sore, seperti biasa ya teman-teman Jadi untuk video kali ini Langsung saja Kemarin ada yang tanya kayak gini Ya, ternyata teman-teman sebagian masih belum ada yang tau Bagaimana cara nyalain arangnya guys ya Kali ini aku kasih tips ya Cara buat teman-teman semuanya Untuk bagaimana caranya kita nyalain arangnya Ini arangnya sudah tadi aku udah siapin guys Ini ya, udah aku siapin arangnya Dan ini teman-teman Nggak sekedar kita tuh moro-moro Langsung ditaruhin arangnya guys Karena kita harus tau ukurannya dulu teman-teman Kalau ukurannya terlalu jauh Terlalu tinggi Nah, kayak ini ya Ini lumayan tinggi Antara ini ke sini ya Ini lumayan tinggi Jadi, solusi dari aku yang pertama guys Sebelum kita nyalain Kita pastikan tempat arangnya ini Sudah bagus ya Dalam artian Bagaimana cara arangnya ini bertahan lama panasnya teman-teman Nah, caranya Ini aku juga belajar dari seseorang ya Teman-teman yang juga pengalaman jualan Ini di bawahnya aku kasih genteng guys ya Ini aku kasih genteng Jadi, nggak langsung ke ininya Nggak langsung ke apa ini Besinya ini ya Jadi, itu ya Yang pertama Teman-teman harus siapin genteng kayak aku ini Biar nanti Hasilnya tuh bisa bertahan lama guys ya Kita Anu dulu ya Kita pasang dulu Dan kita ratain Biar Nyalanya juga rata Waduh, ini hitam guys ya Oke Dan ini arangnya teman-teman Aku tuh beli yang Anu ya Aku beli yang Bungkusan 5 ribuan 1 kilo Nah, ini contohnya ya Yang belum aku Buka Ini kurang 1 kilo guys Ini 5 ribu Ini biasanya aku Kalau Sudah buka Ini bisa langsung habis 2 Teman-teman Karena Alhamdulillah Untuk menu angringan kali ini Pasarnya tuh Bagus guys ya Di rumah aku Dan Insya Allah Dimanapun Nggak cuma disini Kalau menu-menu bakar Anggringan kayak aku ini Ini si Mami lagi nyiapin guys Kita lihat dulu ya Setelah itu Stock untuk hari ini Malam ini ya Malam ini karena besok Ini biasanya langsung habis ya Mami Langsung habis Dan ini sosisnya Perlu kita Anu juga ya Siapin Kita Rebus Ini bukan rebus ya Kukus ya Kita kukus dulu guys ya Dan hasilnya tuh beda ya Teman-teman Tapi aku nggak mau bahas itu Kita langsung saja Nyalain apinya guys ya Kita nyalain apinya Jadi yang pertama Teman-teman Teman-teman tuh butuh Bantuan ya Kita nggak bisa Ngasih ini Coret Coret sampai Korek ya Korek itu langsung Kita nyalain disitu Nggak bisa guys Jadi ada Bahan bantuan Yaitu ini Aku biasanya Menggunakan Minyak tanah Guys ya Minyak tanah Ini aku beli Di Warung sebelah Ini Harganya Rp10.000 Dapat segini Dan itu Agak banyak ya Teman-teman Butuhnya agak banyak Jadi langsung saja Kita Apa Mulai Untuk proses Pembakarannya Kira-kira Kalau segini Ini bisa sampai Dua mingguan ya Teman-teman Untuk Buat gini Apa Rp10.000 Kayak gini Jadi sudah Apa ya Sudah banyak lah Teman-teman Harga Rp10.000 Itu sudah banyak Karena butuhnya Hanya sedikit Oke Langsung kita Siapin dulu Kita ratain Kita kesiniin dulu Karena ini nantinya Harus kita Kasih minyak tanah Ada tambahan lagi Teman-teman Biar apinya Nanti kalau sudah Nyala itu Tidak cepat mati Kita harus langsung Sedia kipas Kalau teman-teman Pakai kipas manual Itu ya Cukup makan waktu Jadi aku menggunakan Kipas kecil ini Untuk Meratakan api Teman-teman Jadi kayak gitu Nah sekarang Kita langsung saja Nyalain guys Nah ini bahan yang kedua Kita juga butuh tisu Teman-teman Aku biasanya Menggunakan tisu Segini saja Untuk ngidupinnya Oke Kita taruh dulu guys Oke Jadi yang pertama Teman-teman Kita Klocor ini dulu Kita sirap Kita sirap Pakai Ini ya Teman-teman Dan jangan lupa ya Teman-teman Ini harus sudah Dibolongi guys Ya Ini Aku bolongi pakai paku Jadi Kalau gak dibolongi Tempat-teman akan Kesusahan Ngasih ini ya Wajir Jadi kalau sudah Dibolongi Ini bisa Kita menghemat Ini bisa kita menghemat Contoh-tentoh Gini ya Ini aku yang utamakan Dari sebelah sini dulu ya Kalau yang sini Nanti bisa terakhirkan Karena itu Bisa pakai kipas Kalau sudah dikasih angin Itu rata sendiri Benar-benar Benar-benar Nyala semua ya Teman-teman Jadi Biasanya Kalau Kita hanya Nunggu satu kali Ini langsung padam Itu gak bisa guys Digunakan Ini hanya sedikit-sedikit Masih ya Apinya yang Kelihatan ini guys Jadi Kalau kurang Bisa ditambah lagi Dikit guys Nah Kayak gitu Itu ya Teman-teman Sudah cukup gampang Saya rasa Teman-teman Gak usah Butuh makan Waktu yang banyak Ya Jadi Butuh waktu yang Sangat simple guys Nah Nanti Kalau sudah jadi Kayak gini Kayak gini ya Teman-teman Ini kan ada Apinya sedikit Ini guys Itu ya Itu ada Api-apinya Sedikit Sudah mulai Nyalakan Ini kalau dikipas Ini langsung hidup Kita tungguin Mati juga Gak apa-apa Atau masih takut Belum nyala Ketambahin lagi Gak apa-apa guys Nah Kayak gitu ya Dia ada Sampai Ada ini Ada bekas-bekas Api disini guys Kalau teman-teman Lihat ada nyala Itu ya Nah itu sudah bisa Untuk Kita matikan Apinya Tapi gak usah Dimatikan guys Kita tunggu Sampai mati Sendiri saja Setelah itu Kita siapin Ininya Kita taruh Kembali Tempatnya Aduh Sip Nah jadi itu ya Teman-teman Sangat gampang Sekali Dan Kita siapin Kipasnya Kayak gini Kipasnya juga Gak usah terlalu besar guys Secukupnya saja Nah ini ya Kalau sudah Kayak gini Teman-teman Ini sudah jadi Teman-teman Udah bisa Dikipasi Tapi tunggu ini dulu Biar selesai Baru udah Kita contohin ya Nah itu ya Teman-teman Sudah nyala Api Jadi ini Kalau sudah Kita kasih Apa itu Salah satu Yang aku jual Itu yang aku bakar Ini langsung nyala guys Nah itu ya Sip Ini sudah sangat bagus Teman-teman Gak usah terlalu besar juga Karena Menghemat Arangnya juga guys Menghemat arang Oke Jadi cukup simple Teman-teman Untuk bagaimana Cara aku Nyalain arangnya Ya Selanjutnya sudah Semoga bermanfaat ya Meskipun simple ini Tapi Kalau teman-teman Gak tahu caranya Triknya Mungkin juga akan Kesusahan guys ya Oke ini Aku mau lanjut Bantu istri dulu Teman-teman Karena Kita sudah Banyak Pesanan guys Kita harus cepat-cepat Untuk Bakar ini Ya Oke Terima kasih yang sudah menonton Dan barangkali ada teman-teman itu Yang ingin ada yang ditanyakan Bisa Comment saja Di bawah ini ya Di video ini guys Barangkali aku bisa bantu Nanti aku buatkan videonya juga guys Seputar Dunia bisnis Utamanya kuliner ya Kayak warung kopi aku Kayak gini dan Sebagainya guys Utama yang ada di desa Kayak gitu ya Semoga bermanfaat teman-teman Sampai jumpa Bye Bye